Al-Fatihah Al-Fatihah Jadi saya doakan supaya tuan-tuan dan perempuan terus diberikan kesihatan supaya terus diberikan kesejahteraan, dikurnikan dengan segala ni'mat. Dan insyaAllah terus berada di bawah naungan dan peliharaan Allah SWT. Al-Fatihah Kemudian siaran ulangannya pada jam 10 malam dan juga pada jam 7 pagi. InsyaAllah baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan selamat datang. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan perempuan ke dalam live kita. Dan juga yang memberikan salam. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam dari semua yang memberikan salam dengan ucapan Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang kepada semua dan juga jangan lupa seperti biasa bantu saya dengan tekan butang like dan share live kita pada petang ini Supaya lebih ramai lagi dekat luar sana yang akan sama-sama dapat manfaatnya insyaAllah. Baik. Jadi jom sama-sama kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iya Syirat al-lazina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walakdalin Amin Amin, amin ya rabbal alamin Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan Seperti biasa Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk Niatkan Dan Kita sampaikan pahala bacaan Quran kita pada petang ini Khususnya buat junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW Kepada kedua ibu bapa kita Ahli keluarga kita Saudara mara kita Guru-guru kita Dan sekalian kaum muslimin dan muslimat Sama ada yang masih hidup Ataupun yang telah meninggal dunia InsyaAllah Baik Jadi sebelum kita mula Seperti biasa Saya nak buat satu pengumuman dulu Jadi Tahniah diucapkan kepada Puan Meriah Binti Awang Puan Meriah Binti Awang 011 1338 9367 Baik Tahniah Puan Meriah Kerana telah terpilih untuk Menerima tajaan bagi menjadi ahli Ahli cepat Quran Jadi Diluaskan lagi Kita doakan supaya Rezeki mereka terus dilipatgandakan Terus dipermudahkan urusan Dijauhkan daripada segala Penyakit Bencana dan sebagainya Dan insyaAllah Dimasukkan ke dalam syurga Allah yang tertinggi InsyaAllah Baik Tahu-tahu lah perempuan Jadi sekali lagi saya ingatkan Kita ada masa berbaki dalam Dalam tiga atau empat hari sahaja Sebelum kita habis bulan Bulan dua belas Ataupun sebelum kita habis Tahun dua ribu Dua ribu dua puluh satu Baik Jadi Masa yang berbaki ni Sekali lagi saya ingatkan Sesiapa yang daftar jadi ahli cepat Quran Sesiapa yang daftar pada bulan ini sahaja Akan dapatkan roda tajwid Yang bernilai Tiga puluh sembilan ringgit Semua puluh sen Secara Secara percuma Baik Okey jadi Tuan-tuan perempuan boleh buka Al-Quran Buka muka surat Empat ratus sembilan puluh empat Hari ini kita akan sambung Ke muka surat Empat ratus sembilan puluh empat Surah Az-Zukhruh Surah Az-Zukhruh Ayat Enam puluh satu Hingga ayat tujuh puluh tiga Pada hari ini insyaAllah Okey boleh Jadi Seperti biasa Saya akan Baca dulu satu persatu ayat Kemudian Saya akan terangkan Hukum tajwidnya satu persatu Dan pada hujungnya nanti Kita akan baca semula Bersama-sama InsyaAllah Baik Jadi kita mulakan dengan Lafaz Isti'ad Kita pergi kepada ayat yang pertama Pada hari ini Wa'inna hu la'ilmu Lissa'ati Fala tamtarun Nabiha wa'at-tabi'un Baik kita pergi satu persatu hukum tajwid Baik kita pergi satu persatu hukum tajwid Dibaca dengung dua harukat Wa'inna hu hu Berapa harukat dekat sini Dua harukat Dekat sini nama hukum dia Matsillah Kosiroh Matsillah Kosiroh Nampak ada waw kecik dekat sini Sebelum dia mestilah huruf ha Yang berbaris depan Dekat sini dibaca dua harukat Matsillah Kosiroh La'ilmul La'ilmul Tanwin 99 bertemu lam Idram bila gunnah Baik Idram bila gunnah Ada dua huruf sahaja Yang ini huruf lam Dan juga huruf ra La'ilmul La'ilmul Jadi bacanya Idram bila gunnah Memasukkan tanpa dengung Tanpa dengung Haa dengung yang kita tahu Bacaan dia samar-samar Ataupun macam sengau-sengau Macam tu Tapi kalau la gunnah Tidak dengung Maksudnya jangan baca sengau Jangan baca dengung Jangan baca La'ilmul Liss La'ilmul Haa tak nak Kita masukkan terus Kita masukkan terus Dekat sabdu La'ilmul Dan tak dengung La'ilmul Lissa La'ilmul Lissa Mim yang bertanda mati Izhaur syafawi Mim yang bertanda mati Izhaur syafawi Jelas dan terang Izhaur Jelas Zahir Izhaur Zahir Jelas Tarunna Nun yang bertanda sabdu Sekali lagi Wajibul gunnah Dengung dua harukan Nabi Hawat Tabi'un Dekat sini Kalau kita berhenti Dia jadi Mad'arid Lissukun Hada Surat Mustaqim Hada Surat Mustaqim Tanwin 99 Bertemu Mim Idhom Ma'al Gunnah Dibaca Dengung Dua harukan Tanwin 99 Bertemu Mim Idhom Ma'al Gunnah Dibaca Dengung Dua harukan Surat Mustaqim Baik kita ulang Semula ayat yang pertama Pada hari ini Wa'innahu 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 La'ilmu Lissa'ati Fala'innahu Fala'in Fala tamtarun Nabiha Wattabi'un Hada Hada Sirat Mustaqim Baik Seterusnya Wa'innahu Wa'innahu La'ayasud Dan Nakumush Syaipon Nakumush Nakumush Alif Lam Syamsia Macam mana kita nak tahu Ini alif Lam Syamsia Baik kita tengok dekat sini Assyaiton Kita tahu dekat sini Assyaiton adalah satu kalimat Baik Kita tengok dia bermula dengan Hamzah Wasol Kemudian Lam dia Lam kosong Lam yang tak ada Tanda apa-apa Kemudian Huruf ketiga dia Bertanda sabdu Huruf ketiga dia Bertanda sabdu Jadi Ada sabdu Terus masuk Yasud Dan Wa'innahu Mus Syaiton Innahu Lakum Adum Mubin Innahu In Wajibul Unahu Maksyillah Qasirah Lakum Min bertanda mati Idhau Syafawi Adum Wa'innahu Wa'innahu Ni bertanda sabdu Wa'innahu Bertanda sabdu Jadi Tekankan dia Adum 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 Tawih 99 Bertemu Mim Idham Ma'al Gunnah Dibaca Dengung Dua Harukat Adum Mubin Man Arid Disukun Dibaca Dua Atau Empat Atau Enam Harukat Terima Terima Adum Adum Pastikan Pastikan Dibaca Dengung Dua Harukat Dekat Sini Jangan Kurang Dari Dua Harukat Dengung Mesti Dua Harukat Baik Dari Dari Kalimah Hamzah Dengan Ombak Rindu Berada Di Dalam Satu Kalimah Hukum Dia Mat Wajib Mut Tasil Mat Wajib Macam mana Kita nak Tahu Mat Wajib Kita Tengok Dekat Sini Hamzah Berada Dalam Satu Kalimah Jadi Kita Wajib Bawa Hamzah Bersama Sama Jadi Hukum Dia Mat Wajib Itu Saja Cara Yang Paling Senang Kita Ingat Empat Atau Bila Bila Ada Hamzah Wasol Kemudian Diikuti Dengan Lam Yang Bertanda Mati Hukum Dia Alif Lam Kom Mar Bila Baik Yina Contoh Kalau berhenti Dekat Sini Kalau berhenti Dekat Sini Pastikan Ta Ni Berangin Baik Yina Kala Kala Kada Jit Tukum Bil Hikmah Kala Kada Kada Kalkala Surah Melantun Kalkala Surah Jit Tukum Bil Hikmah Mim Kusong Bertemu Ba Satu Sahaja Ikhfa Syafawi Mim Kusong Bertemu Ba Ikhfa Syafawi Dibaca Dibaca Dengung Dua Harukat Kod Jit Tukum Bil Hikmah Wali Ubayyina Lakum Ba Dalladhi Takhtalifuna Fih Wali Ubayyina Lakum Ba Sekali Lagi Dekat Sini Ikhfa Syafawi Ba 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 Lagi Takhtalifuna Fih Kalau berhenti Pastikan Fih Okey Fattakullah Hawa Hawa Ati'un Fattakullah Hawa Ati'un Mat Arid Disukul Dibaca Dua Atau Empat Atau Enam Harakat Baik Tulang Tulang Semula Dari Walamma Walamma Ba 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 Lagi Takhtalifuna Fih Fattakullah Hawa Ati'un Baik Seterusnya Ayat 64 Ayat 64 Inna Allah Hua Rabbi Warabdukum Fa'buduh Hada Siratun Mustaqim Inna Nun yang bertanda Sabdu Wajibul Gunnah Inna Inna Allah Hua Rabbi Warabdukum Fa'buduh Warabdukum Mim yang bertanda mati Izhar Syafawi Mim yang bertanda mati Izhar Syafawi Fa'buduh Haza Dhal Pastikan lidah terkeluar sedikit Haza Jangan baca Haza Tak nak Haza Lembuk je Haza Haza Syiratun Mustaqim Tanwin 99 Bertemu Mim Idham Ma'al Gunnah Dengan dua Harukan Haza Syiratun Mustaqim Baik Mim yang bertanda mati Contohnya Laju 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 sangat Ke Perlahan Sangat Ke Boleh Boleh tuliskan di ruangan komen InsyaAllah saya akan betulkan Kalau laju sangat Saya akan perlahankan Kalau perlahan sangat Saya akan Berlajukan sikit Takpe Takpe Jadi tuan-tuan Tuan-tuan dan perempuan Kalau Kalau tuan-tuan dan perempuan Yang join Kelas kita pada hari ini Mungkin yang masih belum jadi ahli Yang rasa macam mungkin Agak Susah nak tangkap Sebab Yelah Tiba-tiba dah dekat tengah-tengah Quran kan Tiba-tiba dah Dah belajar macam ni Jangan risau Tuan-tuan dan perempuan Boleh join jadi ahli Boleh join jadi ahli InsyaAllah kami akan pandu Dari Dari asasnya Nanti tuan-tuan dan perempuan Siapa yang jadi ahli Kita akan bagi Kita akan bagi buku Kita akan bagi buku Tak ada Okey kita akan bagi buku Yang mana Buku ni adalah buku asas Dan buku tajwid Nanti tuan-tuan dan perempuan Akan belajar menggunakan buku tu Kemudian Jangan buka macam tu je Kosong Tak nak Kita ada bagi sekali Dengan rakaman pelajaran Kita ada bagi Dengan rakaman pelajaran Jadi Sambil buka buku Sambil Dengarkan Apa yang Ustaz Izzwan ajar Dalam Dalam video rakaman pelajaran Itu cara belajar yang betul Lepas tu Kalau Dah belajar apa semua Nak try Nak test tengok Power Tak power baca Quran ni Okey boleh Boleh Whatsapp kami Beritahu nak Nak cek bacaan Quran InsyaAllah nanti kami akan Aturkan masanya Yang sesuai InsyaAllah Okey boleh Okey baik Semua cakap Okey 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 Sofa so good Alhamdulillah Boleh ikut Alhamdulillah Okey Okey kita teruskan Untuk ayat seterusnya Fakhtalafal ahzabu min baynihim Fakhtalafal ahzabu min baynihim Fakhtalafal ahzabu min baynihim Baik Fakhtalafal fakhtalafal alif lam komariyah Alif lam komariyah Dekat sini yang saya bulatkan ni Yang saya bulatkan dekat sini Alif lam komariyah Ada hamzah wasol Kemudian diikuti dengan lam mati Fakhtalafal ahzabu min baynihim Mim ekonya ke bawah Mim kecil ekonya ke bawah Bertemu dengan bah Hukum dia iklap Hukum dia iklap Dibaca dengung Dua harokat Mim baynihim Fawailul lillazhi Fawailul lill Tanwin 99 Bertemu lam idram bila gunnah Idram bila gunnah Tak dengung Masuk tanpa dengung Fawailul lillazhi Nawalamu min Azabi yaumin Alim Nun mati Dengan tanwin selari Dengan tanwin 69 Duduk dalam satu kumpulan Nun mati Tanwin yang selari Dengan tanwin 69 Duduk dalam satu kumpulan Yang ini Apa? Idhar halki Jadi kalau saya tanya dekat sini Min azah Nun mati Bertemu ain Apa hukum dia? Nama hukum dia Idhar halki Tanwin selari Bertemu hamzah Apa hukum dia? Tanwin selari pun Idhar halki Baik itu caranya Min azabiyaw Min alim Duduknya dibaca Jelas dan terang Idhar Zahir Min alim Mad arid Disukur Dibaca dua Atau empat Atau enam Harokat Baik Kita ulang semua Fakhtalafa Fakhtalafal Ahzabu Min Bainihim Fawailul Lillazina Zalamu Min azabi Yawmin Alim Fawailul Lillazina Zalamu Zal Pastikan lidah Terkeluar sedikit Zah Pastikan lidah Terkeluar sedikit Jangan baca Fawailul Lillazina Ini contoh Bacaan yang salah Fawailul Lillazina Zalamu Min azabi Ah Salah Salah Pastikan lidah Terkeluar sedikit Fawailul Lillazina Zalamu Min azabiyaw Ok nampak Biyawmin Alim Baik Ok jadi Sekali lagi Saya ucapkan Selamat datang Kepada yang baru masuk Selamat datang Ke dalam Kelas kita Kelas Al-Quran Dan Tajwid kita Dan jangan lupa Kepada yang dah share Terima kasih Banyak-banyak Kepada yang belum share Masih sempat lagi Kita masih Berada pada Pertengahan Kelas kita Siapa-siapa yang masih Belum share Boleh tekan share Sekarang Kita ajak Kawan-kawan kita Untuk Sama-sama join Belajar Al-Quran Dengan kita Semoga kita Semua Dimasukkan Kedalam Gulungan-gulungan Orang-orang Yang mencintai Al-Quran InsyaAllah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Seterusnya Ayat 66 Hal Yanzuruna Illa Sa'ata An Ta'diyahum Baghtatan Wahum La Yash'urun Hal Yanzuruna Illa Sa'ata An Ta'diyahum Baghtatan Wahum La Yash'urun Yan Zuru Nun Kosong Bertemu Zha Ikhfak Hakiki Nun Kosong Bertemu Zha Ikhfak Hakiki Dengan Dua Harkat Zha Zha Bukan Zha Nampak Macam mana Saya sebut huruf Zha Ok Kita sebut huruf Zal Kita akan Zha Kita akan Senyum Bibir kita akan Dalam keadaan Senyum Dengan lidah Yang terkeluar Sedikit Zha 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 Jadi macam mana Kita nak sebut huruf Zha Cara yang sama Cuma kita just Bulatkan je mulut kita Tadi Zha Ini Zha 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 Haa Macam tu Cara nak sebut huruf Zha Haa Jangan baca Zha Zha Tak nak Zha Zha Jadi Hal Pasukan lidah Terkeluar Terkeluar Sedikit Tak Zha Zha Tanwin 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 Pula Nun kosong Bertemu T Ikhpa Hakiki Dengan Berdua Ikhpa' syafawi Mim kosong bertemu Ikhpa' syafawi Tanwin tak selari bertemu Tanwin tak selari bertemu Dengan dua harukan Wahum la yash'urun Mimmati izharu syafawi Mimmati izharu syafawi Baik, baik, okey Kita ulang semula Hal yang zuru Hal yanzuruna illa ssa'ata An ta'tiyahum baghtatan Wahum la yash'urun Hal-akhillau Yawma'idhin ba'duhum liba'din adun Illal muttaqin Hal-akhillau Hal-akhillau Hamzah dengan ombak rindu Dalam satu kalimah Mat wajib muttasil Hamzah dengan ombak rindu Dalam satu kalimah Mat wajib muttasil Empat atau lima harukan Uyawma'idhin ba' Okey, kita nampak je Mim kecil ni Bertemu dengan ba' Otomatik Nama hukum dia ikhlab Iklab bacaannya macam mana? Dengung dua harukan Yawma'idhin ba'duhum liba'din adun Illal muttaqin Tanwin selari dengan Tanwin 69 Duduk dalam satu kumpulan Yang ini Idhau' halki Tanwin selari dengan Tanwin 69 Idhau' halki Jelas dan terang Li ba'din adun Waw ni bertanda sabdu eh Tekankan Adun Jangan kita baca biasa je Jangan kita baca Li ba'din adun 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 Ada sabdu dekat sini Adu'un illal muttaqin Baik, kita ulang semula Al-Akhillah Al-Akhillah Uyawma'idhin ba'duhum liba'din adun Illal muttaqin Okey, baik Seterusnya Ya'ibadila khawfun Alaikumul ya'wma Wala'antum tahzanun Ya'ibadila khawfun Khawfun Tanwin 69 bertemu Ain Apa? Tanwin 69 Idhau' halki Jelas dan terang Khawfun Alaikumul ya'wma Wala'antum Walah Amzah dengan ombak rindu Terpisah Kalau terpisah Mat Ja'iz Kalau satu kalimah Mat wajib Kalau terpisah Mat Ja'iz Mat Ja'iz Munfasyil Empat atau lima harukat Antum Antum Nun kosong bertemu Tak Ikhfa' hakiki Tum Mim yang bertanda mati Idhau Syafawi Antum Tahzanun Baik Baik Itulah Ya'ibadila khawfun Alaikumul ya'wma Wala'antum Tahzanun Seterusnya Seterusnya Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun Udkhulu Udkhulu Kenapa kita baca ud Kenapa kita tak baca ad Kenapa kita tak baca id Sebab Bila bertemu dengan perkataan yang macam ni Kita tak tahu nak mulakan dengan baris apa Ingat pemula dia Kita tengok dekat Huruf yang ketiga berbaris apa Kalau huruf ketiga dia berbaris depan Kita mulakan dengan baris depan Kalau huruf ketiga dia berbaris atas atau bawah Kita mulakan dengan baris bawah Itu sahaja Itu sahaja Kalau bermula dengan baris Kalau huruf ketiga baris depan Kita mulakan dengan baris Baris depan Kalau huruf ketiga baris atas Atau bawah Kita mulakan dengan baris Bawah Itu sahaja Uda khulu Dal ni pastikan melantun Kol-kolah suhra Jangan baca Ud khulu Ud khulu Tak nak Uda Uda khulu Uda Khulul Janna Liplam Komariah Terus Terus matikan dia Jangan baca Uda khulul Uda khulul Tak perlu Dekat sini tak perlu dua harukat Sebab ada Ada tanda mati Terus kita matikan dia Uda khulul Jannata Jannata Nun yang bertanda sabdu Wajibul gunnah Nun yang bertanda sabdu Wajibul gunnah Altum Nun kosong bertemu Ta Ikhfaq hakiki Dengung dua harukat Waaz Waaz Waajukum Tuhbarun Mim yang bertanda mati Mim yang bertanda mati Idhaw Syafawi Mim yang bertanda mati Idhaw Syafawi Udkhulul Udkhulul jannata Antum Waaz Waajukum Tuhbaru Waaz Wa Waaz Terus matikan Haa Uruf Zai terus matikan Jangan baca Waaz Wa Waaz Udkhulul Jannata Antum Waaz Wa Waaz Wa Tak nak Waaz Tak nak Waaz Wa Tak nak Matikan terus Waaz Wa Waaz Wa Matikan terus Jangan baca Melantun Waaz Wa Wa Jukum Tuh Barun Okey Baik Baik Jadi sekali lagi Sekali lagi Saya nak ucapkan Selamat datang Kepada tuan-tuan dan perempuan Yang join live kita Pada petang ini Dan Terima kasih Banyak-banyak Kerana join live kita Jadi saya doakan Supaya tuan-tuan dan perempuan Terus Bersemangat Dan Terus diberikan Apa orang panggil Istiqamah Untuk Untuk terus belajar Al-Quran Tanpa rasa Jemuh Tanpa rasa bosan Tanpa rasa susah Dan sebagainya Kita kena Kita kena Setkan dalam minda kita Bahawa Mengaji Al-Quran Adalah Sangat-sangat Sangat-sangat Mudah Sangat-sangat Senang InsyaAllah Takpe Sikit-sikit Setiap hari Belajar Sikit-sikit-sikit Tapi pastikan Berterusan Pastikan setiap hari InsyaAllah InsyaAllah Allah akan berikan kita Kefahaman dalam Memahami Al-Quran Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Jadi sekali lagi Saya minta Ataupun saya Yang baru masuk Boleh bantu saya Dengan tekan butang like Dan share live kita Pada petang ini Supaya lebih ramai lagi Yang akan dapat join kita Lebih ramai lagi Yang akan dapat Manfaat Bersama InsyaAllah Baik Seterusnya Yutafu Yutafu Alayhim Bishahaf Min Zahab Wa Akwaab Wafiha Mim 0 Bertemu Ba Ikhfa Syafawi Mim 0 Bertemu Ba Ikhfa Syafawi Dengung dua harokat Alayhim Bishahaf Min Zahab Wa Akwa Baik Dekat sini Banyak dengung Dekat sini Banyak dengung Alayhim Bi Yang pertama Ikhfa Syafawi Bishahaf Min Tanwin Tak selari Bertemu Mim Idram Ma'al Gunnah Tanwin Tak selari Bertemu Mim Idram Ma'al Gunnah Dengung dua harokat Kemudian Nun 0 Bertemu Dhal Pun Sama juga Dengung dua harokat Ikhfa Hakiki Zahab Zahab Tanwin Tak selari Bertemu Waw Idram Ma'al Gunnah Dengung dua harokat Wa Ak Wa Ab Pastikan Huruf Kaf Ber Angin Wa Ak Wa Wa Ak Wa Ab Baik Pastikan Dengung-dengung ni semua Dibaca dua harokat Cukup dua harokat Tolong Dekat dengung tu Baca dua harokat Jangan Kurang dari dua harokat Haa Mungkin ada yang baca macam ni Mungkin ada yang baca macam ni Yutafu alaihim Bacaannya betul Cumanya Tak Tak cukup dua harokat Tak cukup dua harokat Yutafu alaihim Bishahafin Min Zahabin Wa Ak Wa Ak Pastikan hujung ni Melantun eh Huruf Qol Qolah Pastikan melantun Jangan macam Wa Ak Wa Wa Ak Wa Haa Tak nak Wa Ak Wa Melantun Baik Seterusnya Wafiha ma Tashtahihil Anfus Wataladzul A'yun Anfu Anfu Nun kosong bertemu Fa ikhfa hakiki Dengung Dua harokat Usu Wataladzul Taladzul Pastikan lidah terkeluar sedikit Wataladzul A'yun A'yun Hamzah dengan a'in Yang duduk bersebelahan Pastikan ada beza Pastikan ada beza Jangan baca Wataladzul A'yun A' Itu dua-dua a'in Itu seolah-olahnya macam A'in A'in Iyanun Ini Hamzah A'in Jadi Taladzul A'yun Ini pastikan lidah terkeluar eh Huruf Zal Banyak kali saya pesan Hari ini sahaja Dah berulang-ulang kali Saya pesan Huruf Zal Pastikan lidah terkeluar Jangan baca Wataladzul Taladzul Tak nak Taladzul 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 A'yun Wa'antum Fihah Khalidun Wa'antum Sekali lagi Ikhfa' hakiki Antum Fihah Khalidun Baik Kita ulang semula Yutafu Yutafu Alayhim Yutafu Alayhim Bishihaf Min Zahab Wa Akhwab Wa' Fihah Ma' Tashtahihil Anfus Wa' Taladzul A'yun Wa' Antum Fihah Khalidun Baik Seterusnya Watilkal Jannatul Latii Uridtum Muha Bima Kuntum Ta'malun Watilkal Jannatul Jannatul Dengung Dua harokat Jannatul Latii Mat Jais Mun Faswil Sebab Hamzah dengan Ombak rindu Terpisah Bukan dalam Satu kalimah Tapi Dua kalimah Yang Terpisah Mat Jais Mun Faswil Urif Ni pun sama Tha Pastikan lidah Terkeluar Jangan baca Uris Itu huruf Sin Tak nak Huruf Tha Pastikan lidah Terkeluar Uris Tumu Habima Kuntum Ta'malun Kuntum Min kosong Bertemu Ta Ikhfa Hakiki Kuntum Ta'malun Wat Tilka Jannatul Latii Uris Tumuha Bima Kuntum Ta'malun Lakum Fihah Fakihatun Kasihratun Minha Ta'kunun Lakum Lakum Fihah Fakihatun Kasihratun Minha Ta'kunun Lakum Mim yang bertanda mati Idhawr syafawi Fihah Fafi Dulharkat Mat Asli Ha Dulharkat Mat Asli Fa Dulharkat Mat Asli Fakihatun 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 Ka Tanwin 99 Bertemu Kaf Ikhfa Hakiki Dengung Duharkat Kasihratun Minha Idhawam Ma'algunnah Minha Nun yang bertanda mati Idhaw Halki Minha Ta'kunun Lakum Alhamdulillah Alhamdulillah Kita dah belajar satu persatu hukum Tajwid Tapi Tapi kita belum habis lagi Tuan-tuan dan perempuan Kita belum habis lagi Jangan keluar dulu Sekarang ni Kita akan baca semula ber Kita akan baca semula bersama-sama Apa yang kita dah belajar tadi Kita dah belajar dari ayat 61 hingga ayat 73 Satu-satu perkataan kita belajar Satu-satu ayat Satu-satu hukum Tajwid Secara terperinci Jadi sekarang kita akan baca semula bersama-sama Dari awal Muka surat 494 InsyaAllah InsyaAllah Baik Tuan-tuan dan perempuan Kalau rasa ada ilmu yang tuan-tuan dan perempuan dapat pada petang ini Ada ilmu yang bermanfaat Boleh Tolong tuliskan di ruangan komen dengan komen Seronoknya cinta Al-Quran Ataupun mudahnya Mengaji Al-Quran Baik Tuan-tuan dan perempuan Jadi sekali lagi saya ajak kepada tuan-tuan dan perempuan Kepada yang masih belum menjadi ahli Yang berminat nak jadi ahli cepat Quran Yuran Keahlian kita adalah sebanyak RM250 Sekali bayaran sahaja Kita tak kenakan yuran bulanan Kita tak kenakan yuran tahunan Tidak RM250 Sekali je bayarnya Dan siapa yang daftar bulan ini akan dapatkan roda Tajwid Yang bernilai RM39.90 Secara percuma Secara percuma Baik Apakah kelebihan-kelebihannya nanti Siapa-siapa yang nak jadi ahli Yang belum jadi ahli lagi Tunggu sampai hujung live kita Saya akan Saya akan terangkan satu persatu Apakah kelebihan-kelebihan yang Tuan-tuan dan perempuan akan dapat Lepas jadi ahli cepat Quran InsyaAllah Baik Jadi sekarang ni Ambil nafas dulu Basah ketekak Minum air dulu Kita akan baca semula bersama-sama dari Dari ayat Dari ayat 61 InsyaAllah Ok jadi kita mulakan dengan lafas isti'adah Mustaqim Al-Fatihah Al-Fatihah InsyaAllah Al-Fatihah 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 Al-Akhillahi wabarakatuhu Al-Akhillahi wabarakatuh Al-Akhillahi wabarakatuhu Al-Akhillahi wabarakatuhu Al-Fatihah Al-Akhillahi wabarakatuhu Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Akhillahi wabarakatuhu Al-Fatihah 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 InsyaAllah, kita akan buat melalui video call One by one Face to face, one by one Secara personal Secara personal, antara saya dengan tuan-tuan dan perempuan sahaja Ataupun dengan Ustaz Izuwan Dengan tuan-tuan dan perempuan sahaja Okay, baik Jadi, dan ini juga untuk bulan ini sahaja Sesiapa yang daftar jadi ahli cepat Quran Akan dapatkan Ronda tajuk ini bernilai RM39.90 Kalau beli pada harga biasa Tapi siapa yang daftar Kami akan bagi dengan Ronda tajuk ini Percuma, secara percuma Yang mana Siapa-siapa yang baru nak belajar Quran, nak belajar tajuk Alat ini sangat-sangat membantu Sangat-sangat membantu Saya pun masa pertama kali tengok Saya tak sangka yang Ada orang yang sangat-sangat kreatif Boleh buat Boleh buat macam ni Boleh buat orang cakap alat Yang membantu kita untuk mengenal hukum tajuk Yang sangat-sangat mudah Tinggalkan pusing, pusing, pusing Kita akan dapat hukum tajuknya Dan insyaAllah Kita boleh hafal hukum tajuknya dengan mudah Baik Jadi, selain itu Kita juga ada Kita juga ada mengeluarkan tudung Tudung bawal Tudung bawal eksklusif Yang berjenama Fatihah Skab Baik Jadi, tuan-tuan-tuan perempuan Siapa-siapa yang nak tengok tudung Yang nak beli tudung Untuk diri sendiri ke Yang nak beli tudung Untuk dijadikan hadiah ke Ini sekarang ni Tengah musim-musim apa Musim-musim kenduri kahwin kan Jadi, apa salahnya Kita Beli tudung ni Kita bagi dekat Pengantin Sebagai Tanda Orang cakap Hadiah Hadiah buat mereka Sangat-sangat cantik Dengan pelbagai color Pelbagai corak Pelbagai Design dan sebagainya Nak tengok sendiri Pergi ke Instagram Fatihah Skab Type saja Fatihah Skab Ataupun Whatsapp saja 019-620-1989 Baik InsyaAllah Baik Jadi InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok Untuk sambung Seperti biasa Pada jam 3 petang Secara langsung Dan ulangannya pada jam 10 malam Dan pada jam 7 pagi Baik Jadi InsyaAllah Kita akan bertemu lagi esok Segala yang baik itu Datangnya dari Allah Yang silap Lemah dan Salah datangnya dari diri saya sendiri Saya mohon ampun dan maaf Sekiranya terdapat sebarang kekurangan Sepanjang pengajian kita Pada hari ini Jadi Saya akhiri dengan Wabilahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingat mengaji Quran Ingat cepat Quran Seronoknya cinta Al-Quran Dan berjumpa kita lagi InsyaAllah Assalamualaikum Dengan 4 kata kunci teras Yang menggunakan baris atas Atau fathah seperti Kata jawa Menjadi Ki ti jiwi ku tu juu Dari kata roha menjadi Ki ti ri hi ku tu ruhu Dan dari adalabah menjadi I di li 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 bi u du lu bu Seterusnya Pelajar akan belajar Pelajar akan belajar baris tanwin Dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan Tahap seterusnya Pelajar akan belajar bacaan mat Bersumberkan kata kunci Dan hukum tajwid Berserta contoh bacaan Seperti hukum Nunmati Mimati Jenis-jenis idrom Hukum bacaan mat Dan pelbagai lagi panduan Serta bimbingan Secara mudah dan berkesan Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi Ahli cepat Quran Untuk kami bantu anda Membaca Al-Quran dengan baik Dan dapatkan Sebuah buku asas Buku tajwid Serta rakaman Kedua-dua buku tersebut Dan kesemua 17 keistimewaan Ahli cepat Quran Daftar sekarang Dan selamat belajar Cara mudah dan cepat Mengaji Al-Quran Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.